Intro Babak semifinal Euro 2024 akan mempertemukan Spanyol vs Perancis Laga ini akan dilangsungkan di Stadion Alliance Arena München Pada hari Rabu 10 Juli 2024 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat Dinihari La Furia Roja menyingkirkan tuan rumah tim Nesjerman melalui partai sengit yang digadang-gadang menjadi calon laga terbaik ialah Eropa tahun ini Mentas di Stuttgart Arena, Spanyol menumpas di Manscaf dengan skor 2-1 setelah menggelar babak tambahan waktu Spanyol unggul lebih dulu pada menit ke-51 lewat gol Dani Olmo hasil asis Lamin Yamal Jerman berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-89 lewat gol Florian Witts Kemenangan Spanyol ditentukan oleh gol pemain pengganti Mikel Moreno di babak kedua extra time Sundulannya melayang indah ke pojok gawang kawalan Manuel Neuer Spanyol pun melaju ke semifinal dengan rekor sempurna Luis de la Fuente membawa pasukannya menyapu bersih 5 kemenangan beruntun rangkaiannya diawali oleh hat-trick 3 point di grup B masing-masing diraih atas Kroasia 3-0 Italia 1-0 dan Albania 1-0 maju ke fase 16 besar mereka menggilas Georgia dengan skor 4-1 ditambah kemenangan atas Jerman Spanyol bukan hanya menjadi tim pemilik rekor sempurna tapi juga skuad tersubur sejauh ini di Euro 2024 koleksi 11 gol Sang Matador sama banyak dengan Jerman tapi berpotensi terus bertambah karena masih ada maksimal 2 partai yang bisa dijalani menyusul timnas Perancis memastikan diri sebagai penantang Spanyol di semifinal Les Blues menyingkirkan timnas Portugal melalui adu penalti babak tostosan ditempuh setelah kedua tim sama-sama tidak mampu bikin gol selama 120 menit pertandingan kelolosan Perancis seolah menegaskan kemampuan istimewa mereka yang bisa melaju jauh tanpa perlu banyak-banyak bikin gol bayangkan Perancis hanya bisa mencetak 3 gol untuk sampai ke semifinal itupun masih dibagi menjadi 2 hasil aksi bunuh diri dan satu-satunya gol yang dicetak pemain mereka sendiri Kylian Mbappe lebih ironis lagi gol Mbappe yang lahir ke gawang Polandia di matchday terakhir fase grup hanya berasal dari tendangan penalti artinya belum sekalipun Perancis mencetak gol lewat skema permainan terbuka di Piala Eropa 2024 wajar apabila banyak pihak menyebut perjalanan Les Blues sangat kental dipayungi keberuntungan namun demikian ketangguhan pertahanan Les Blues patut diacungi jempol William Saliba CS sejauh ini merupakan tim paling irit kemasukan gol dengan baru kecolongan satu kali satu-satunya gol yang bersarang ke gawang Mike Maynion dicetak Robert Lewandowski via penalti ketika Les Blues seri 1-1 dengan Polandia Berikut adalah kabar tim Timnas Spanyol akan menjalani laga semifinal Euro 2024 melawan timnas Perancis dengan kondisi yang pincang Sejumlah pemain dipastikan absen karena terkena akumulasi kartu kuning dan hukuman kartu merah Pemain belakang Robin Lenormand dan penyerang senior Alvaro Morata tidak akan bisa memperkuat tim karena sudah menerima 2 kartu kuning pada gelaran Piala Eropa 2024 Kemudian Daniel Carvajal juga bakal absen karena diganjar kartu merah pada laga kontra melawan tim Nesjerman Selain karena hukuman beberapa pemain juga diragukan tampil karena cedera Pedri harus keluar lapangan usai dijegal oleh Tenny Cross Pada menit keempat ia mengalami masalah pada ligamen kolateral pada lutut kirinya Nacho yang sempat melewatkan pertandingan penyisian grup kedua dan ketiga karena masalah otot juga mengakhiri pertandingan perempat final dengan kesakitan Fabian Ruiz juga harus menepi dengan tertatih-tatih pada babak tambahan Saat ini belum didapat konfirmasi apakah Nacho dan Fabian Ruiz mengalami cedera serius Sebaliknya dari Kubules Blues akan mendapatkan tambahan amunisi karena Adrian Rabiot sudah bisa kembali memperkuat tim setelah absen di perempat final melawan Portugal akibat akumulasi kartu kuning Berikut adalah prediksi line up dari La Furia Roja Spanyol Berikut adalah prediksi line up dari Les Blues Perancis Dan berikut adalah prediksi skor versi bintang lapangan Demikian video kali ini teman-teman Terima kasih sudah menonton Tuliskan prediksi versi kamu di kolom komentar Sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton